Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Rizikuna Channel Kali ini saya Mengunjungi salah satu pemakaman umum Ya para sahabat Rizikuna Channel Dan disini saya mendapatkan informasi Dari para subscriber Katanya ada sepasang suami istri Yang berusia Usia lanjut Beliau mempunyai penyakit kulit Dan sering sakit-sakitan Dan saya diinformasikan oleh sama cucunya Tolong dibantu Untuk diviralkan Barangkali ada yang membantu Kakek dan neneknya tersebut Nah seperti apa sih perjalanan saya Menuju rumah Bapak Naib dan Si nenek Yang tinggal di area pemakaman umum ini Tontonin terus video dari Rizikuna Channel sampai selesai Saya doakan yang selalu menonton video dari Rizikuna Channel sampai selesai Semoga selalu diberikan kesehatan Kelancaran dalam urusan muncul rejeki Yuk langsung saja simak perjalanan saya Menuju rumah nenek tersebut Oke Para sahabat Rizikuna Channel ini Merupakan perjalanan saya Menuju rumah nenek Dan ternyata disini Banyak sekali kuburan baru ya Para sahabat Rizikuna Channel Makam baru Baru saja Mungkin itu Yang ini baru saja meninggal dunia ya Para sahabat Rizikuna Channel Nah disini di depan saya ada pohon Satu buah pohon karet yang cukup besar sekali nih Para sahabat Rizikuna Channel Mungkin usianya sudah Ribuan tahun Bahkan puluhan tahun ya Dan disamping pohon karet ini Berada di aliran sungai yang cukup besar banget Dan alamat lokasinya itu berada di desa Liang Julang RT03 RW03 RT03 ya Para sahabat Rizikuna Channel Barangkali nanti Para sahabat Rizikuna Channel Yang ingin bersedekah Atau menginfakan Sodakoh Jariah Kepada si nenek Nah itu Merupakan keranda mayat Saya terus berjalan Mungkin sebentar lagi Saya nyampe Ke rumah Bapak Naib ya Dan nenek Rusmi Kalau gak salah Ini juga ada kuburan baru nih Para sahabat Rizikuna Channel Meri banget ya Rumahnya Oke Dan di depan saya ini ada Satu buah rumah kosong nih Para sahabat Rizikuna Channel Rumah Di samping pemakaman Yang Sudah mau ambruk tuh Kelihatan sama para sahabat Rizikuna Channel Bisa dilihat Itu atapnya aja Sudah mau ambruk seperti itu tuh Tapi entah Kita bisa masuk atau tidak ya Itu kayaknya di Apa Di gordennya Gerak-gerak nih Para sahabat Rizikuna Channel Nah kelihatan dari sini Itu ada Kursi Dan juga Apa ya Baju Tapi sayangnya rumahnya Sudah dikunci Dikunci para sahabat Rizikuna Channel Digembok Jadi saya tidak bisa Explore ke dalamnya Jadi sampingnya itu Merupakan area pemakaman umum Dan juga di belakangnya Wah ngeri nih Kalau kita bisa masuk ke dalam Pasti Ngeri banget nih para sahabat Rizikuna Channel Itu kondisi atap dari rumah ini nih Nah di sampingnya itu merupakan area pemakaman Nah para sahabat Rizikuna Channel Alhamdulillah saya sudah nyampe Di rumahnya Bapak Naib dan Ibu Rumi Nah kebetulan saya bertemu langsung dengan Ibu Rumi Nah nanti kita akan ngobrol-ngobrol Dan kebetulan rumah Nenek ini bersampingan langsung dengan kuburan Bu Dengan pemakaman umum Jadi sampingnya itu tempat pemakaman umum Di sini Nenek tinggal sama kakek aja ya Berdua sama kakek tinggal di sini Nah nanti kita akan keliling-keliling Para sahabat Rizikuna Channel Mengelilingi rumah Nenek Rumi ya Seperti apa sih suasana rumahnya yang dekat samping kuburan Nah para sahabat Rizikuna Channel Saya akan keliling Melihat suasana rumah Ibu Rumi ya Para sahabat Rizikuna Channel Ini merupakan area dapur buat ibu ya Nah ini kondisi dapurnya seperti ini Nah kita akan berjalan Sama ibu akan menunjukkan Tempat pemakaman umumnya nih Para sahabat Rizikuna Channel Oke Nah Jadi sama kakek dan nenek itu Saya ditunjuk arah Untuk ke area pemakaman Ini merupakan tempat dapur Dari rumah Nenek Rumi Dan Bapak Naif ya Nah kita akan Kita akan melihat Suasana di pemakamanannya Oke Jadi sampingnya itu Merupakan pemakaman umum ya Pak ya Kita akan ditunggu Terus makan Oh gitu ibu ya Jadi Ibu ini tinggal di sini tuh Sudah berapa lama sih ibu Punya Tia Alit Ada ibu orang dia Tadi nama didi itu Tadi nama didi itu Tadi nama di tempat pemakaman ini Rumah ibu itu Cuma sekarang sudah pindah ya Pak ya Nah Bapak ibu saya mau tanya nih Katanya kata Pak Asep Yang ngasih rekomendasi saya Katanya ibu benar mempunyai Penyakit kulit Kalau dulu itu Iya kan Ibu Penyakit kulit Katanya ibu punya penyakit kulit gitu Oh gitu Jadi kalau sekarang penyakit kulitnya sudah sembuh ya ibu ya Sudah sembuh Dan juga aduh udah mamit-amit Oh gitu Oh gitu Kalau dulu punya penyakit Tapi Tapi Jadi tapi itu penyakit kulitnya dulu ibu ya Bukan sekarang ibu ya Berarti sekarang sudah sembuh Bapak mungkin ya Pak ya Ini Pak Kalau aktivitas Bapak sekarang Apa aja sih Keseharian bekerja Bapak itu pekerjaan Bapak Itu ke-dete gawe-gawe Kan anggur wadi ma Oh gitu Kalau Bebersi Cuma bersih-bersih makam ya Pak ya Nah Bapak balangkali tahu ibu Itu kan di sebelah sana ada pohon yang cukup besar Itu usia berapa puluh tahun Berapa ribu tahun mungkin Ya duka tuh Seberapa puluh tahun Ada karet itu Tempatan bunga jinjingnya Iya pohon-karet itu udah Pohon yang berusia berapa tahun sih Pak Dukanya Dukanya Magedanju Alif Keneh di Matosaraya Oh udah batik usianya udah ribuan tahun ya Ribuan tahun Gitu Nah jadi Bapak Mati saya gede kio kita Yuk mau kesengara-ara aja Namun iya itu arenggal Yuk mau makan hubungan Oh sebelah sana itu Tapi tadi saya Di sebelah sana ada kayak kuburan baru Bu ya Oh disebut Oh itu Oh itu Yang sebelah sana ada dua Bu ya Yang sebelah sana itu ada dua Yang sebelah sana itu yang baru saja itu Ada satu Dijarahul Hmm gitu Itu meninggalnya kapan Bu? Kemarin Duka terang namik nama Kemis Mujungnya sunyah Oh Gitu Nah dikemis Nah duka Nusa paling nama terang Oh gitu Mama Ya kajun ayah Nung maut Di sisi makam Ayah Di teksok Terlaka luar Cicim Di jeruk Kenapa Bu? Takut Siun lain Iyo tuh Iya nak Oh gitu Liur Ayo enak Sager Oh gitu Jadi kata Ibu Kalau misalkan Walaupun Ibu samping makam ya rumahnya Kalau misalkan ada yang baru meninggal Atau Baru saja meninggal ya Para sahabat risiko nasional Ibu suka merasa Tidak pernah keluar Karena Kata si Bapak Tadi Sian itu Merasa takut ya Pak ya Seperti itu mungkin Ibu kalau saya boleh Lihat-lihat lagi ke dalam rumah Enggak Oke Nah kita akan berjalan Para sahabat risiko nasional Nah untuk samping Cukup ya Cukup sekian Toto Si naruskan Iman ya Sahat Oh gitu Oke Tuh 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 Kondisinya Ini Rumah Sudah Berapa Berapa Lama Ini Bangun rumah Nih Digit Ngelam Injung 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 Ngetes Merawat Bapak Oke Ini Rumahnya Dimangun Jadi Indung Ditinggal Indung Bahula Jadi Warisan Ibu Ya Seperti Itu Oh Iya Ditinggal Indung Bapak Oke Oh Iya Ibu Yang penting Ibu Sehat Terus Selalu Bisa Ibadah ya Bu Kalau ini ke dalam kemana Bu? Bisa ke dalam ke sana Assalamualaikum Ini kondisi ruang tamu Dari rumah Ibu Rumi Dan Bapak Naib Seperti ini suasananya Kita doakan semoga Ibu Rumi Selalu diberikan kesehatan Bapak Naib juga semoga diberikan kesehatan Oh ini tempat tidur Ibu dan Bapak Kalau Bapak anak punya berapa Pak? Anaknya cuma punya satu Bu ya? Oh iya Ibu Tapi udah menikah Udah pada tinggal di rumah yang baru ya Pak ya Sama suaminya mungkin sama istrinya Kalau disini mah cuman menetap Ibu dan Bapak cuma berdua saja ya Pak ya Nah sekarang saya bersama tetangga dari Nenek Rumi dan Bapak Naib ya Sama Bapak siapa Pak? Pak Toto Pak Toto Nah Pak ini saya mau tanya nih Pak Katakan saya ada informasi dari Pak Asep Katanya Nenek Rumi itu dan Aki Naib mempunyai penyakit kulit Apakah itu benar Pak? Benar Maksudnya benar gimana? Benar memang beberapa bulan kebelakang Dia pernah terserang penyakit kulit Dan alergi karena ya apa namanya bakteri-bakteri Mungkin cuma sekarang ya juga masih ada Masih ada Masih ada penyakit Itu selain penyakit kulit Nenek Rumi itu Kalau sama Bapak kan tetangga bersampingan rumahnya Pak ya? Mempunyai penyakit apa lagi sih Pak? Ini KT-nya Lutut berarti? Lutut Lututnya sakit terut Apakah itu pengapuran ini belum lama itu Kakinya di samping itu Oh gitu Kalau Asep itu berarti cucu dari Nenek Rumi ya Pak ya? Asep itu cucu dari Nenek Rumi Bapak makasih ya tambahan informasinya Atas kejelasan Soalnya tadi saya ngobrol sama Nenek Rumi Nenek Rumi-nya kurang pendengaran Betul itu betul Betul mempunyai penyakit kulit berarti Pak ya? Ya penyakit kulit pendengaran sudah kurang Kemudian mereka itu ya Dinamakan orang Kurang pendidikannya dulunya Hmm gitu Jadi masih orang sana Usianya juga sudah lanjut Itu sudah ada mungkin 80 lebih 80 tahun lebih Berarti Pak ya? Akhirnya itu juga begitu Oh gitu Sama-sama Sudah sama-sama tua Ya Bapak makasih Pak ya Atas informasinya Kembali Oke para sahabat di Skuna Channel Mungkin cukup sekian Kebetulan untuk explore saya Menuju Bukan explore ya Penelusaran saya Kunjungan saya ke rumah Nenek Rumi dan Bapak Naib Yang tinggal dekat pemakaman Dan kebetulan Nenek Rumi itu Mempunyai penyakit kulit Seluruh badannya ya Dan juga Di kaki lutut Terus kepala sering merasakan pusing Nah kebetulan Nah kebetulan kenapa saya explore kesini Karena saya dapat rekomendasi dari Cucu Nenek Rumi dan Bapak Naib yaitu Pak Asep Tapi sekarang Pak Asep tidak bisa menemani saya Untuk berkunjung Karena Pak Asep sedang bekerja Kita doakan semoga Nenek Rumi dan Pak Naib Semoga selalu diberikan kesehatan Kelancaran Dalam urusan mencari rejeki ya Terus yang terutama selalu diberikan kesehatan Biar bisa ibadah Yang maha kuasa Jangan lupa subscribe di channel channel Karena subscribe itu gratis Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh